Untuk bersaing dalam bidang ilmu adalah maupun ilmu umum, untuk berjuang bersama bangsa emoreta, kumpulan desa Sido Neri, yuk kita-kumpulan, ilmu, tempat, 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 tempat. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati 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 eh nah nah ya 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 Bias, menjaga kemampuan dan simak-mampuan, kandang-kandang, kemampuan dan kandang. Bajan-kandang dengan sumam pala-palanya berhentak untuk mempersatukan si Nusantara di bawah Pancang, di maja Pancang. Bukan kemampuan dan menjaga kemampuan dan strategi yang matang, dan kandang-kandang dengan simak-mampuan wilayah dan jatah di sekalang sepertinya. Bajan-kandang dengan kandang-kandang dengan kandang-kandang. Bajan-kandang dengan kandang-kandang. Yang kedua, Raja Jaya Negara. Raja Jaya Negara mengecepat pada tahun 1099 hingga 1328. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan yang ditandai dengan beberapa peristiwa pemberontakan. Raja Jaya Negara. 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 Prasasti adalah piaga atau tukung gaduh yang berisi tulisan Prasasti peninggalan Majabahit bisa memberikan informasi tentang kehidupan dan pemerintahan kerajaan pada masa itu Contoh Prasasti Majabahit yaitu Prasasti Rimung itu dan Trabasti Trabancasara Pemilik Bapak, Ibu, Waduban, Sibadadu dan Sebenarnya Saksikanlah bawah ibu bayah dari anak-anak SBL Sibadadu Sabung Untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 Lalu anak-anak di SBL Sibadadu Sabung mengambil tema Yaitu Kerajaan Majabahit Sejarah Kerajaan Majabahit Kerajaan Majabahit merupakan salah satu kerajaan bersantar yang terbesar dan terbuat dalam sejarah Dimirikan pada tahun 1293 oleh rakyat kejayaan Kerajaan Majabahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan hanya perlu Pada tahun 1293 oleh rakyat kejayaan Kerajaan Majabahit Mereka wadub mahal Bapak, Mereka wadub mahal Terima kasih telah menonton